Hai guys, Assalamualaikum, Salam sejahtera bagi kita semua, welcome back to my youtube channel Nah di siang hari ini, aku bersama majikanku mau keluar makan siang di salah satu restoran sabu-sabu yang ada di Taiwan Seperti apa keseruannya, aku bersama majikanku makan siang, terus ikutin videonya ya guys Nah guys, sekarang kita menuju ke restorannya, terus ikuti ya Setelah jalan dari tadi, ternyata majikanku lupa tempatnya dimana guys Sekarang lagi berhenti telepon tanya temennya Akhirnya ketemu juga guys tempatnya, sekarang kita lagi cari tempat untuk parkir mobil guys Sekarang kita jalan menuju restorannya guys, cuacanya panas banget guys Ini dia restoran sabu-sabunya guys Akhirnya kita sampai juga, sekarang waktunya pesan makanan guys Dan ini daftar menunya Orderan kita udah datang guys Tadi aku pesan daging sapi, kalau majikanku pesan daging babi Nah ini dia udah datang, tapi dagingnya belum datang guys Sekarang aku mau ambil kecapnya dulu guys Ini dia berbagai macam jenis kecapnya Nah aku mau ngeracik kecapnya guys, aku paling suka sasajang Ditambah cabai Sama tambah daun bawang Tambah kecap asin Lalu tambah minyak wijen sedikit guys Nah dagingnya udah datang guys Kelihatan enak banget ini Sekarang kuah aku, aku mau tambahin bawang, daun bawang, sama cabai ya guys Biar rasanya lebih enak Sekarang kita masukkan semua sayurannya yang matangnya agak sedikit lama ya guys Kita aduk-aduk guys kecapnya supaya tercampur merata Kita tunggu sampai matang dulu ya guys Nah sekarang aku mau ambil minumnya guys Sudah mendidih guys Sekarang kita kecilin apinya dulu ya Apinya terlalu besar Sebelum kita makan, kita minum kuahnya dulu ya guys Setelah ditambahin bawang, sama daun bawang, dan cabai tadi Rasanya jauh lebih enak guys Di tempat aku ini namanya didih bebek guys Kalau di tempat kamu namanya apa? Aku mau cobain dulu ya Rasanya enak guys Kenyal-kenyal Sayurannya udah matang guys Sekarang kita angkat ya Nah sebelum kita memasukkan dagingnya Kita ambil kuahnya dulu guys Karena kalau kita masukkan dagingnya Kuahnya jadi keruh guys Dan gisinya terbuang Sayurnya kita cocolin dulu Ke kecapnya guys Rasanya biar lebih nikmat Mantap guys Tapi panas Sekarang kita masak dagingnya ya guys Kita masak berapa kita mau makan guys Jangan dimasak dulu semuanya Kita besarin dulu apinya Nah kita aduk-aduk guys Kita tunggu Jangan terlalu lama masaknya Nanti kalau terlalu masaknya jadi alat Nah ini udah matang Yang udah matang kita angkat dulu ya guys Kita kecilkan apinya dulu guys Udah mendidih Angkat semua dagingnya yang udah matang guys Nanti kalau gak diangkat jadinya alat Sekarang kita cobain makan dagingnya guys Kita pakai kecap dulu Hmm rasanya Mantul guys Aku mau tambah kuah guys Soalnya kuahku tadi tinggal sedikit Tahunya udah matang guys Sama bentolnya ini Kita angkat ya Kita cobain tahunya guys Cocolin dulu ke kecap Hmm rasanya lembut banget guys tahunya Sekarang kita cobain baksunya ini guys Nah inak sekali Dalamnya ada telur ikannya guys Muncrat ya guys Ini dia telur ikannya banyak sekali Dalamnya Kita cobain telur cumi-cuminya guys Telur cumi-cuminya kenyal guys Kita makan jagung kesukaanku Jagungnya manis guys Seperti aku Hehehe Nah sekarang aku sudah selesai makan guys Sekarang menunggu menu penutupnya datang Menu penutup kita Semangka dan kacang hijau Semangkanya manis guys Ini kolak kacang hijau Kita cobain ya Rasanya pas guys Gak begitu manis Jadinya gak bikin enet Nah sekarang kita sudah selesai makan semuanya guys Sekarang kita mau pulang Terus ikuti keseruannya ya guys Sebelum kita pulang Kita mau mampir dulu ke toko kue guys Kita lihat-lihat kue apa aja yang ada disana ya Ini macam-macam kuenya guys Wow Kelihatan enak-enak sekali ya Kuenya kelihatan enak-enak semua ya guys Aku sudah selesai beli kuenya guys Sekarang kita lanjut pulang Nah teman-teman sekarang aku sudah sampai rumah lagi Terima kasih sudah mengikuti keseruanku makan siang Di salah satu restoran sabu-sabu yang ada di Taiwan Nah jangan lupa like, komen, subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan vlog aku selanjutnya Buat yang sudah subscribe Aku ucapkan terima kasih Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya